Halo pemirsa, berita mubah sepekan kembali hadir menyapa Anda. Bersama saya, Yuli Kartina, inilah berita mubah sepekan selengkapnya. Hampir 80% perawat di Musi Banyuasin berstatus ASN. Sektor kesehatan menjadi konsen PJ Bupati Mubah. Tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat, Kabupaten Mubah terhadap pelayanan kesehatan. Bahkan dalam upaya memaksimalkan hal tersebut dari sisi sumber daya manusia, tercatat hampir 80% perawat di Musi Banyuasin sudah berstatus aparatur sipil negara. Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Kabupaten Mubah, satu audiensi dengan PJ Bupati Apriyadi pada Selasa 6 September 2022 mengatakan, saat ini PPNI Mubah akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Mubah dalam hal bidang kesehatan. Andi juga mengungkapkan dalam waktu dekat, direncanakan pada 1 Oktober 2022, pihaknya akan menggelar pelantikan pengurus PPNI Mubah periode 2022 hingga 2027. Sementara PJ Bupati Apriyadi mengatakan, agar PPNI Mubah ini sekaligus melaksanakan urun remuk membahas isu seputar kesehatan dan pembenahan ke depan untuk pelayanan kesehatan di Musi Banyuasin. Karena pemerintah Kabupaten Mubah akan selalu terbuka menerima masukan dari PPNI Mubah untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan di Musi Banyuasin. Dari Sekayu, Mubah TV melaporkan. Bersama dengan pimpinan DPRD Mubah, PJ Bupati Haji Apriyadi melakukan penanda tanganan persetujuan bersama dalam rangkaian rapat paripurna. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Pelafon Anggaran Sementara Perubahan RAPBDP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 selesai 6 September 2022 secara resmi disetuju eksekutif dan legislatif Kabupaten Mubah. Ditandai dengan penanda tanganan persetujuan bersama antara PJ Bupati Mubah Priyadi dengan pimpinan DPRD Mubah pada rangkaian rapat paripurna masa persidangan pertama rapat ke-21 tahun 2022. Ketua DPRD Mubah Sugondo mengatakan dengan telah ditandatangani maka kegiatan rapat pembahasan ini telah disetuju dan dapat menunjang roda pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Mubah. Sementara PJ Bupati Mubah Apriyadi mengucapkan terima kasih atas sinergi untuk persetujuan rancangan kebijakan Umum Perubahan dan Prioritas dan Pelopon Anggaran Sementara Perubahan RAPBDP Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 ini. Dari Skayu, Mubah TV melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuasin siap dukung penyusunan peta peluang investasi proyek strategis di Kabupaten Musi Banyuasin. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi hadir dan membuka langsung fokus grup discusion penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan pada sektor sumber daya alam, perkebunan tebu, terintegrasi industri pengolahannya di Kabupaten Mubah. Ditandai dengan pemukulan gong bertempat di Grand Ranggonang Hotel Sekayu Kamis 8 September 2022. PJ Bupati Mubah mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu fokus diskusi Pemkap Mubah bersama stakeholder terkait untuk mendukung program Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melakukan penyusunan peta peluang investasi dan ditawarkan peluang SDA Mubah kepada pihak investor berinvestasi di Kabupaten Mubah. Direktur Perencanaan Sumber Daya Alam Kementerian Investasi, Rati Purbasari, menyampaikan, penyusunan peta peluang investasi merupakan arahan Presiden kepada Menteri Investasi untuk menyiapkan informasi proyek yang ridi berdasarkan pendekatan dari kacamata calon investor potensial. Dari Grand Ranggonang Hotel Sekayu, Mubah TV, melaporkan. Penjabat Bupati Musi Banyuwasin, Haji Apriyadi, tekankan perkuat fungsi dan pengawasan BUMD di Mubah. Penjabat Bupati Musi Banyuwasin, Apriyadi, mengikuti rapat koordinasi nasional terkait penguatan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan badan usaha milik daerah melalui strategi nasional pencegahan korupsi secara virtual. Kamis 8 September 2022, di Ruang Rapat Gas House Gria Bumi, Serasan Sekate. PC Bupati Mubah Apriyadi mengatakan, sebagai kepala daerah, dirinya siap mendukung dengan menyuarakan dukungan pencegahan korupsi di lingkungan badan usaha milik daerah dengan penguatan fungsi dan pengawasan. Saya rasa kalau ini dikelola dengan baik, sementara Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan, bahwasannya badan usaha milik daerah dapat dikelola secara maksimal jika menempatkan komisaris dan direksi yang tepat dan berguna. Dari Ruang Rapat Gas House Gria Bumi, Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. BUMB yang memiliki total aset sebanyak, totalnya Rp855 triliun. Jadi, kalau di rata-rata satu BUMB itu kekayaannya itu ya asetnya sekitar. Rapat Kerja Forses Dasi, PJ Bupati Muba kerahkan sekdas sesumsel untuk jadi lokomotif jaga stabilitas politik tahun 2024. Sekretaris Daerah memiliki peranan sentral dalam mewujudkan roda pemerintahan yang baik, serta menjaga stabilitas politik, terutama menyambut pilek, pilpres, dan pilkai dan serentak pada tahun 2024. Hal ini dipertegas Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Komisariat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan periode 2021 hingga 2024 yang juga PJ Bupati Muba Apriyadi. Dalam kesempatan Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Komisariat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan di Gesaus Geriabumi, Serasan Sekate, Kamis 8 September 2022. Apriyadi mengatakan peranan sekda dalam mendukung kebijakan kepala daerah sangat penting demi mewujudkan dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas. Sementara pengawas Foreses dan Sikom Wilayah Sumatera Selatan Supriyono menyebutkan, dalam rangka rapat kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia, Komisariat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan, para sekda sesumatera selatan dapat bertukar ide cemerlang demi memajukan daerah masing-masing. Dari Gesaus Geriabumi, Serasan Sekate, Muba TV melaporkan. TAPD, kemudian selaku komandannya birokrat di daerah masing-masing. Perannya sangat sentral. Karena terus terang, Bupati, Wali Kota tidak akan bisa berbuat mengambil kebijakan apa-apa tanpa support team yang kuat dari seorang sekretaris daerah. Karena memang peran sekda ini sangat sentral. Saya berani ngomong begini karena saya sekarang posisi ada pada Bupati, Kepala Daerah. Tidak bisa. Terasa benar bahwa peran sekretaris daerah ini, ibarat badan kita ini jantungnya Bupati itu adalah... Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Muba sepekan kali ini. Jangan lupa kunjungi tayangan Youtube dan channel Muba TV Frekuensi 50 UHF. Saya Yuli Kartina dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.